assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang teman-teman semuanya di channel puyajaya kreator ya terima kasih telah berkunjung di channel ini dan pada pertemuan kali ini saya akan membuat tutorial Bagaimana cara membuat detail konstruksi bangunan dua lantai kos-kosan ya gimana dalam pembuatan kos-kosan ini ada kolom ada fondasi ada plat beton ada sloop ada band fondasi batu kali ada at samping dan ada batu kosong dan ada rangka atap dan detil genteng ini dibuat dalam satu tutorial saja teman-teman dan channel puyajaya kreator sangat menjunjung tinggi kepuasan anda dalam memberikan tutorial kalau ada-ada yang lengkap kenapa buat kenapa cari yang tidak lengkap begitu kan Oke seperti yang anda lihat di layar monitor anda di sini ada detail genteng dan raka atap ya ini tidak menggunakan plugin ya ya jadi anda langsung bisa menerapkannya di dunia kerja di dunia lapangan atau didingnya sekolah ya yang lulusan SMK juga boleh lihat tutorial ini dan masyarakat umum juga boleh dan masing-masing modeling pada video tutorial ini kolomnya didingnya udah di grup teman-teman sehingga memberikan anda dalam pembuatan rencana anggaran biaya Oke kita mulai saja tutorialnya tapi sebelum dimulai jangan lupa di subscribe channel ini teman-teman semuanya ya ya kita setting ah di sini saya buat plan ya saya membuat saya panjangkan ya ah di sini 6 meter terus masuk 3 meter ya lalu saya 15 meter terus ini 66 meter ya perintah garis ya dan yang bayi mau kursus juga boleh ya di sini ya dan ini kita geser lalu kita skala ya tempat kita pasangkan rumah rumah kos-kosan di sini oke 3 meter ya teras untuk terasnya ya ini 300 kali 300 mili ya kolomnya ya my group dan my komponen ya dan ini juga 150 kali 1 meter untuk komponen dindingnya my group dan komponennya dan kita warnai transparan ya Kenapa kita warnai transparan agar memudahkan kita dalam melihat komponen kolom komponen dindingnya jadi komponen kolom ini kita tutup ya garis plan tadi kita tutup dengan komponen kolom dan komponen dinding ya kita panjangkan menggunakan perintah skala untuk menurut perintah skala itu pada keyboard itu tekan huruf S teman-teman ya oke seperti itu kontrol C ya terus ya terus di kontrol apa kontrol move ya kata yang tekan I ke 4 ya seperti itu ya pokoknya tutupi semua dengan komponen kolom dan komponen ini menjarak antara kolom ke satu ke kolom lainnya tuh tiga meter teman-teman oke seperti lihat di melalui motor anda saya kontrol move saya rotasi nah saya hapus kolom di pinggirnya ya lalu saya select ya saya letakkan di posisi sini dan di posisi sini juga kontrol move select langsung kontrol move hingga bisa tercopy nah pokoknya prosesnya ditutupi semua dengan komponen kolom dengan komponen dinding plan garis yang kita buat tadi tekan kali 4 enter ya terus ini kita tutupi jaga dan di sini kita hapus kita copy kontrol move ya ini kita rotasi terus dengan kontrol rotasi Oke perintah rotasi itu protok anu ya RR ya nah ini di sini tempat teras teman-teman selek untuk kontrol move dan ini juga kita selek kontrol move itu kontrol move itu untuk copy kontrol pindah maksudnya dan klik double-klik untuk masuk ke grup ya kita naikin 200 mm kita bentukkan dan slope disini 200-300 mm ya kita buat dinding kita angkat jadi 3,7 meter ya oke kita klik 3x make group terus kita buat make komponen ya kita make komponen ininya itu langsung kita buat beam di sini 3x setiap kali oke oke kita copy dinding yang dibawah naikin ke atas oke turunin 200 mm tab measure tool ya oke lalu kita angkat jadi 200 mm klik 3x kita delete garis tab measure toolnya lalu kemudian kita buat fondasi di sini select lalu kita extrude 3700 mm lalu kita extrude 3700 mm lalu kita geser ke sebelah kanan 50 mm klik garisnya lalu geser 150 mm begitu sebaliknya juga ya 50 mm geser 150 mm select ada garisnya tadi lalu kita buat batu kosong di di sini eh klik 3x make group terus add samping eh senilai 80 mm klik 3x make group skip keluar dari grup kemudian openin kolom angkat 200 mm lalu kita naikin sejajar dengan eh dinding tadi ya lalu kita buat fondasi telapak telapak di sini eh 1212 meter 1,2 meter ya oke lalu kita buat fondasi telapaknya ya 200 mm oke ya seperti itu kita buat kemudian kita buat kemudian kita buat rectangle di sini select lalu follow me teman-teman oke kita hide nah lalu kita double klik delete nah terus kita tutupi kita buat garis ulang delete nah terus kita make group teman-teman sehingga kita bisa mengetahui volumenya unhide teman-teman ya lalu kita explode ya seperti ini seperti itu lalu kita buat pagar di sini eh skala ya seperti itu di sini juga pagar skala turunin ya jadi ini tempat jalur aksesnya ya skala ya kita geser ke sebelah kiri lalu kita kurangi eh tempat plannya warna air rumput ya lalu explode ya terus my group lagi ya lalu kita buat dinding apa plat beton di sini ya my component my group dan my component ya ya kita turunin 150 mm ya lalu kita kontrol move ke sebelah kanan lalu kita klik terus white model ya nah lalu disebelah kanannya double klik lalu kita delete sebelah kiri ya lalu kita buat garis ulang area yang belum tertutup ya buat garis ulang garis ulang agar tertutup ya seperti itu buat garis ulang agar tertutup nah buat garis ulang agar tertutup lalu control select semua ya terus my group nah langsung majuin majuin sekitar 17 meter ya langsung kita hapus di garis yang tersisa itu ya terus kita geser lagi ke belakang sejarak 17 meter juga ya lalu kita explode kita extrude 150mm oke segitu semuanya ya hingga tebal dan persisi ya tidak ada yang menimpa antara lantai satu dan lantai lainnya nah ini ada atap di sini lalu kita posisikan kita copy lalu letakkan di lantai dua ya Nah kita copy lagi untuk di lantai tiga dan bila udah segitu kita buat tangga di sini teman-teman ya kita buat tangga titiknya tempat ya di tengah ya di tengah ya pas disitu lalu kita buat titik tengahnya lalu kita lubangin lantai nya lalu kita lubangin lantai nya lalu kita lubangin lantai nya jangan lupa di mic unik ya ya soalnya itu ada komponennya oke lalu disini kita buat tempat anak tangga ya oke di sini kita buat anak tangga jarak 80 ya terus kita angkat sejarak 200mm ya oke oke kita tekan 15 kali 15 ya kalau kita buat bordes disini kita menggunakan perintah skala ya lalu kita perintah skala juga ya lalu mic unik ya lalu mic unik ya kita mic unik untuk bordes tadi kita rotasi anak tangganya lalu kita letakkan disini ya lalu kita tekan kali 15 oke oke ternyata lebih oke lalu kita buat plat betonnya sejajar dengan tangga ya dan ini kita sejajakan dan anak tangganya kita mic unik ya terus bordesnya jangan lupa juga mic unik ya oke mic unik bordesnya dan double klik klik garis atas pojok kanan ya terus kita geser nah lalu kita otor sel agar bagiannya tuh tersambung semua ini mic unik juga ya kita potong ya oke langsung kita delete nah lalu kita majuin oke seperti itu agar pas ya oke dan ini juga kita mic unik agar yang lain tidak ngikut select pada setelah itu ya lalu setelah diturunin oke seperti itu teman-teman dan ini kita majuin ya kita buat rectangle dulu oke kita majuin ya seperti itu ya seperti itu kita extrude lah dan ini kita agar tidak tertimpa kita explode ya kita buat garis lalu kita extrude ya seperti itu kita fast undo ya lalu kita delete ya nah agar tidak menimpa saling tidak tertimpa antara satu dan lainnya lalu kita kontrol select tangganya lalu kita pergi klik kanan motor cell nah enggak tersambung semua ya tengah yang terpisah tadi ya enak tangga yang terpisah tadi kita hapus garis step kemudian kita pilih select control select pilih area dinding yang akan kita pasangkan pintu teman-teman ya kontrol select ya kontrol select ya terus pilih kanan pilih mic unik ya lalu kita edit salah satu dinding ini ya maka yang dinding lain juga yang tadi yang kita select itu juga ikut berubah nah disini 900mm tingginya tadi 2,4 oke double klik masuk ke grup kita lubangin ya lalu kita extrude ke depan ya 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 40mm oke lalu kita skala biar sejajar pada area bawah lalu delete lalu kita extrude 130mm ya 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 apus garisnya ya double klik klik 3 kali mic group kita majuin 1-10mm lalu kita buat daun pintu disini oke setelah buat daun pintu kita naikin 10 mm lalu kita option keluar 10 mm double klik pada yang tengah kita extrude 40 mm nah klik 3x my group lalu kita majuin ke belakang lalu kita trim ya kita hide nah lihatnya udah ada potongan kusennya ya lalu kita kontrol ik masuk ke dalam grup komponen dinding tadi ya kita mendorin 10 mm nah maka yang lain-lain juga ikut terpasang semua ya cepatkan teman-teman satu kali editan maka yang lain juga ikut berubah tidak satu persatu nah tinggal kita warnain teman-teman dan kemudian kita cari handle disini di warehouse ya kita masukin guys kecap ya kontrol ik klik ya ya kita rotasi ya gitu oke kita naikin jarak 110 mm 1,1 meter lah ya kita mirror ya handle nya udah jadi ya kita cari di warehouse aja biar cepat oke maka yang lain juga ikut terpasang satu kali editan maka yang lain juga ikut berubah dan sekarang kita buat atap ya 30 derajat ya menggunakan tool protaktor ya ini 200 mm oke di sini kita buat atap di sini juga 30 derajat 200 mm oke kita buat garis dulu untuk menentukan titik tengahnya dari atap oke udah ada titik tengahnya ya oke oke udah tertutup lalu kita buat list plunk di sini ya seperti itu 100 mm kita buat di sini juga kita menggunakan Lalu printer tab tab messed upö." últimos Isu". Här tranquil musul tersisa because o you could Jadi beli Open disini kita akan di tiger tegas tarik setengah leaving atau tegas plus kita b--" ty to section lalu follow me ya udah jadi atapkan keren yang udah ada dari setangnya juga nah delete oke lalu kita buat eh disini bentuk simple aja ya nok ya nok dari atapnya oke nah kita buat jalur volumi garis jalur volumi disini ya lalu kita kontrol klik double klik double klik lalu volumi nah maka yang lain juga ikut berubah ya oke klik tiga kali my group ini juga kita buat klik juga double klik terus volumi Oke kita extrude Oke kita buat simple aja ya tapi edget gantengnya nanti lebih detail lagi oke ya kontrol select ya pada garis lalu pilih volumi itu disini ini juga kita pasangkan ya select langsung volumi udah jadikan bentuk eh maknya lalu kita Hai kita hapus bagiannya rusak di area dalam kita unhide Oke kalau kita warnai transparan ya disini akan kita buat detail genteng klik double klik ya ini kita buat garis step protaktor disini pada ujungnya kita turunin 390 untuk sesuai semua ukuran genteng ya Iya sejajarkan Oke lalu kita buat rectangle disini ya my group my my componentnya kita kontrol move kita my unique oke setelah itu kita warnain warna hijau aja ya ya lalu kita kita geser ya langsung my group masuk ke grup double klik terus kita select kita kontrol kali 9 enter oke oke lalu kita select semua double klik double select semua lalu kontrol move ke bawah oke terus kontrol move ke samping sejarak 15-15 ya ya bukan kali 15 ya makanya double copy kita kontrol C my group lalu kita rotasi teman-teman nah kita rotasi kita letakkan disini oke kita geser agar ruang area ya sampingnya tidak terlalu terbuka ya ya kontrol ya kali 12 enter Oke ini juga select kali 20 enter Nah begitu itu juga selanjutnya teman-teman yang permukaannya lainnya Oke apabila udah tertutup semua seperti ini kita hide ya kita explode ya kita delete permukaannya Iya lalu kita unhide yang kita hai dari anak lalu kita edit salah satu komponen kolom 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 disini oke oke nah disini kita klik double klik kita turunin lima milimeter kontrol move lima lima milimeter ya lagi kita extrude kita buat art kemiringan ya delete 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 dengan sampai terkena area bawahnya ya oke lalu select lalu kita follow me nah udah follow me kita hide area belak-belak dari sebelakannya tadi plat belakangnya oke kita unhide disini kita buat kayu rangnya setebal kita hide ini kita delete ya oke kita selek 60 mm nah kita buat kayu kayu kasuh disini ya kita buat garis ulang garis tutup ya terus Iya sejajarkan hapus delete ya nah ini nanti 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 kalau untuk menyambungkan antara satu dengan lainnya anda eksplode teman-teman kita warnain ya selek kontrol C ya kontrol C lalu kita buat garis bantu disini kontrol V ya oke itu lalu delete ya lalu kita membuat layer disini klik tiga kali di lambah plus tambah plus 81 nntt info ya untuk buat layarnya klik itség 하고 kami di conference kita warnai Oke Nah ada lagi ada tortor akoin Age chodzi temen temen nah ini kita delete area koloknya area area bukan kolom ya area noknya ya nah makanya udah jadi ini temen-temen layarnya larang ke atapnya udah jadi simple kan nah jadi udah jadi temen-temen